Apa saja iming-iming yang Allah akan berikan kepada orang yang saling mencintai karena Allah Pertama, orang itu akan diberi naungan kelak pada hari kiamat oleh Allah Pada hari ketika tidak ada naungan lain saat itu kecuali naungan Allah Di ala mahsyar Mahsyar itu ada tempat berkumpulnya manusia Tanah lapang tidak ada yang nonjol, tidak ada yang dekok Tidak ada pegunungan, tidak ada lemah rata, tidak ada pohon, tidak ada bangunan Semua manusia dikumpulkan dalam keadaan pelanjang Tidak berpakaian, tidak bersendal, bersepatu, berkaus kaki dan juga tidak dikhitan Kita disini sudah dikhitan, disana utuh lagi Matahari sangat dekat Panasnya tidak ketulungan Orang berkeringat Ada yang keringatnya merendam dia sampai mata kaki, ada yang selutut, sepingang, ada juga yang sampai setelinga Tergantung amal dia waktu di dunia Ini jangan difahami dengan otak kita di dunia ya Masa ada sih keringat sampai segitu Ya di dunia tidak ada, kalau ada dehidrasi mati dia Ini di akhirat Hukum Allah yang Allah terapkan di akhirat itu berbeda dengan yang Allah terapkan di dunia loh Di dunia yang bisa ngomong cuma mulut Di akhirat mulut dikunci, yang ngomong apa? Tangan, kaki, tulang, kulit, daging, semuanya ngomong Masuk akal enggak? Enggak, karena akal kita hanya mampu menangkap dan memahami hukum Allah yang Allah terapkan di alam dunia Di alam akhirat beda lagi Di dunia sekarang kita berjalan dengan kedua kaki Di akhirat ada orang berjalan dengan wajah Sehebat-hebat ahli akrobat di dunia enggak ada yang berjalan dengan wajah Ada dengan tangan, ada dengan egrang Apa itu nama egrang? Jajangkung? Banyak, tapi dengan wajah enggak ada Kalau itu ada, hancur wajah Di akhirat Orang kafir berjalan dengan wajahnya Sampai sahabat ketika ayat itu turun Bertanya bagaimana orang bisa berjalan dengan wajah Nabi SAW menjelaskan Allah yang membuat manusia bisa berjalan dengan kedua kakinya di dunia Dia pun pasti mampu membuat orang berjalan dengan wajahnya di akhirat Tergantung keadaan amalnya ketika di dunia Begitulah keadaan dia di akhirat Jadi kondisi manusia di alam Masyarakat mengenaskan Panasnya enggak terkira matahari dekat Tapi di antara sekian banyak manusia yang menderita Ada beberapa golongan orang yang oleh Allah diberikan naungan Di bawah aras Allah SWT Salah satunya adalah orang yang saling mencintai karena Allah SWT Sebagaimana dalam salah satu hadis kudsi Rasul AS bersabda Sesungguhnya Allah SWT berkata pada hari kiamat Mana orang-orang yang dahulu ketika di dunia saling mencintai karena kemuliaan aku Pada hari ini aku akan naungi dia Di bawah naunganku yang tidak ada naungan lain pada hari itu kecuali naungan dari aku Hadis ini Sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim Hadisnya nomor 2566 Dan hadis ini sahih Dan hadis ini menjadi Iming-iming yang luar biasa Siapa? Yang tidak ingin dinaungi oleh Allah pada hari kiamat Terima kasih telah menonton